Oke dan halo semuanya, balik lagi disini bareng gue Justin Cash dan juga Wolfie untuk game keempat ya. Game keempat kan ya, betul ya. Game keempat di week ke-2 ini, bakal ada tim terserah melawan Jogs on You disini. Disini Jogs on You merupakan salah satu tim promosi di season ini juga, tapi dia mencetak 2-0 loh. Betul, dia juga salah satu tim yang sedang di-hype, terutama si Gov dan juga Spy. Gopher itu ya. Betul, Gopher. Itu 2 player yang cukup di-hype meskipun mereka baru masuk kali ini. Betul, sementara tim terserah baru saja kalah ya. Baru saja ya di match ketiga kan deh, melawan karena gaming. Dan itu merupakan game yang gak terlalu bagus sepertinya untuk tim terserah sepertinya ya. Betul, mereka sementara mendapat hype karena banyak orang-orang belum memiliki individual skill yang kuat. Tapi ternyata individual skill itu belum bisa dihasilkan kemenangan untuk mereka. Betul, dan kita sudah masuk di sini untuk epic end bandnya. Sudah ada Gangplank. Dan juga Tahm Kench di-band oleh tim terserah, sementara dari tim Jogs on You ada Mundo. Dokter Mundo lebih tepatnya. Gangplank juga. Sepertinya dia nge-band Tahm Kench gara-gara trauma di game sebelumnya mungkin ya. Mungkin, mungkin karena Tahm Kench sebenarnya cukup ngacak-acakin mereka. Itu sih parah, itu keren. Permainan yang sangat luar biasa dari Ozeans memang ya. Tahm Kench top. Tahm Kench top di sana. Nah, dan sementara menuju untuk band kedua di sana ada Jax. Dari Jogs on You ada Jax? Jax untuk Binx, betul. Jax untuk Binx ya. Dari beberapa lati-latian dari si Binx, dia suka banget main Fiora sama Jax. Fiora? Fiora sama Jax. Fiora atau Jax. Jadi dia lebih full, cuma steady lane untuk speed push. I see, I see. Jadi dia lebih ke, apa namanya, tipikal-tipikal yang offensive AD seperti itu ya. Betul. Fiora, Jax, atau mungkin Renekton. Tapi Renekton nggak terlalu begitu offensive. Dia juga ada tank-nya sedikit kan. Dia lebih ke arah speed push sama hyper carry. Iya, iya. Bisa di luar seperti itu. Dan menuju ke pada band terakhir di sini untuk adgame terus-ras. Sudah ada Tahm Kench dan juga Gangplank. Masih ada Trundle seharusnya yang masih bisa di band. Atau mungkin Victor. Tentu saja Victor. Victor, Trundle. Poppy masih lumayan kuat. Iya, Poppy. Poppy Support. Poppy Support. Poppy Support ya tentu saja. Di mana top. Sepertinya nggak terlalu bagus. Nah, untuk sekarang lebih bagus Poppy Support bisa digulang ya. Dan Trundle ternyata. Sorry, tadi band-nya terakhir itu Jax on You. Ada Trundle. Oh, dia nggak ngeband? TSR pilih untuk ngeband. TSR pilih untuk ngeband. Ya, yaudah kita lewatin itu. Terus, sementara di sini ada Lulupik. Dari tim terserah, sementara dari Jax on You di sini sudah di-hover Trash. Kalista, dua champion barang lain yang bisa digelang kuat di sini ya. Betul, ya TSR pilih untuk flex pick dengan pick dulu. Sedangkan kita, Joy cukup pede dengan mengeluarkan bot lane mereka langsung. Apa perlu flex-flex pick? Langsung dikeluarin gitu. Betul. Tidak ada, iya, flex pick. Flexible, flexible pick maksudnya. Dan ini adalah dua champion andalan dari bot lane Joy. X4S yang menggunakan kalisan, dan juga Goff menggunakan Trash. Trash, seperti minggu lalu. Yes. Tentu saja. Kalista, Trash juga merupakan kombo yang sangat bagus tentunya ya. Dan sementara lagi bakal dipiksa harus di sini. Trash dan juga Kalista lulu, dia masih bisa di mid laner. Masih bisa mid, masih bisa support juga. Masih bisa top juga. Bisa dibilang sangat fleksibel di sini untuk fix orang lu. Tapi kemungkinan besar sih, gue lebih sering melihat. Dia dipik di mid. Di mid lebih umum. Tapi sering dipik di mid. Sementara ada, bagus juga di sana untuk melawan Trash Braum. Tentu saja. Dan, oke. Braum dan juga Alistar gitu. Tidak mungkin, dua dipiksa. Tidak, tidak mungkin. Tapi siapa tahu, Braum Jungle. Siapa tahu apakah bakal dipakai gitu. Tech speed di DBR cepat. Memproc Q ya. Devour gitu kan. Tapi seharusnya sih enggak. Seharusnya sih enggak. Dimana antara Alistar Braum lebih bagus mana buat melawan Trash. Kayaknya masih Braum. Masih Braum seharusnya ya. Masih Braum memang. Dimana Kalista juga masih bisa di block oleh, apa namanya. Masih bisa terkena selalu oleh Braum. Masih bisa di block juga oleh Braum. Cuma jeleknya kalau Braum lawan Kalista tuh. Karena dia pede di shield. Di fokul-fokul-fokul shieldnya lepas harus dipercayain. Iya, iya. Itu betul banget. Tapi sementara di sini ada Miss Fortune. Miss Fortune di sini. Dipasangkan dengan Braum. Untuk melawan Kalista. Kesulitan-kesulitan yang pertama adalah Miss Fortune. Itu susah banget buat nge-land Q-nya. Karena kita tahu. Kalau Kalista bakal keluar dari area Q-nya. Iya, iya. Dimana gampang banget untuk dia nge-hop gitu. Ke kanan-kiri, kanan-kiri gitu kan. Bisa, bisa apa namanya. Keluar dari jangkauan si balistiknya itu mental ke belakangnya target pertamanya. Justru yang sakit tuh pentalan kedua ya. Iya, pentalan kedua itu memang sakit. Jangan pertama itu memang seharusnya dia gak rasanya pake pentalan keduanya sih. Dan juga dengan E-nya. Kalista seharusnya masih bisa mudah sih untuk menghindari E-nya. Karena Miss Fortune harus memiliki perhitungan yang lebih. Nah, dia tahu Kalista dengan hop-nya itu sih itu memang susah. Karena gue pernah sendiri gitu ngelawan. Pernah ngelamin sih. Iya, Miss Fortune ngelawan Kalista itu cukup susah sih. Dan sementara sudah ada braw Miss Fortune ya. Dan ke Jokes on You sekarang ada Gnarr dan juga Elise. Elise, finally. Gnarr dan Elise, iya. Kita lihat Square minggu lalu sudah menggunakan Gnarr dan bermain cukup baik. Dia memiliki laney face yang kuat. Dan juga teamfight dengan Megan Hardee yang bagus. Dia mengambilkan skill 2 yang baik. Dan juga Elise. Elise merupakan juglar yang top tier sementara ya. Meskipun masih di bawah Mundo. Betul. Mundo sudah di-band, langsung di-band ya Mundo tadi. Gnarr. Melihat ada Gnarr. Apakah Lulu bakal dipasang di top lane sekarang? Mungkin, mungkin. Karena Lulu lawan Narr itu cukup imbang. Betul. Jadi kayak saling counter. Dan mungkin Lulu dipakai di mid juga masih merupakan kemungkinan yang bagus. Iya, tapi kita belum melihat champion mid lane dari Jokes on You. Dan itu merupakan last pick dari dia. Dan disini terserah. Lagi-lagi Rekshai. Rekshai. Kas, kayaknya bener-bener cinta banget sama Rekshai. Betul. Di minggu pertama Rekshai, Rekshai, Rekshai. Terus ini pick. Champion ini ya seharusnya. Champion signature-nya disana. Dan untuk pick terakhir. Jace. 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 Mid top. Seharusnya top sih. Harusnya mid dia. Mid. Tergantung sih. Kalau menurut gue tergantung mid lanernya. Mid laner dari Jokes on You sih seharusnya apa. Lebih enak dilawan pake Jace atau dilawan pake Lulu. Gimana kalau Lulu di top. Ya dia genar masih oke gitu. Dia lawan genar oke. Dan kita lihat disini Jokes on You untuk last pick mid laner ya seharusnya. Coba kalau kita lihat dari champion pool Never ya. Dia lebih sering menggunakan Jace dibanding Lulu. I see. Jadi apa namanya. Udah keliatan seharusnya. Sementara untuk last pick. Jokes on You. Masih menunggu sepertinya. Masih ada Victor seharusnya. Masih ada Victor. Ya. Tapi melihat. Tapi melihat poking-nya disini. Dia punya MF. Dia punya Jace yang poking-nya tuh bakal bahaya banget. Dia punya spy ya dia main quit echo. Itu dua champion yang bisa dikatakan langsung masuk ke musuhnya. Musuh. Jadi kewilisandra gak di band. Jadi mungkin aja dia lebih off untuk champion-champion yang memiliki engagement baik. Seharusnya. Dan last pick disini masih menunggu sepertinya. 16 detik lagi tersisa. Untuk waktu picknya. Lissandra ya. Yasuo pernyata. Yasuo ternyata. Yasuo. Yasuo jadi dia. Jadi dia melihat Jace gitu. Jadi dia pengen menggatakan. Dia nonton stream ya. Gue yakin dia nonton stream ya. Ah gitu ya. Eh guys coba deh gue pick Yasuo. Dia bakal ngomong apa ya dia. Pick. Oh. Ternyata dia ganti Yasuo ya. Ganti echo lagi. Itu gue udah. Gue udah teori crafting tadi. Sumpah gue udah teori crafting. Yasuo. Oh dia pengen gini-gini. Ternyata dia harusnya diganti echo. Untung gue belum ngomong. Dan echo ternyata disini ya. Echo mid. Nartop. Echo melawan Jace disini. Pasti masih dibilang. Sama sih. Dimana dia punya. Gak ada yang bener-bener unggul banget gitu. Iya. Maksudnya. Enggak. Maksudnya antara Yasuo dan Echo. Yasuo kenapa dia di pick. Dia punya game closer dengan E nya. Nah echo juga. Dia masih punya game closer gitu. Pada akhirnya dan E nya juga. Dan juga memberikan slow ke Jace gitu loh. Dia memang. Dia memang butuh dempetin Jace nya gitu. Jangan sampai nanti Jace nya. Rebas. Iya rela aja nge poking dari jauh gitu loh. Di poking terus echo nya itu bakal bahaya sih. Dia harus nge deketin Jace nya. At least. Sementara Genar di top. Melawan Lulu bisa dibilang imbang sih ya. Bakal imbang banget ya. Bakal saling poke pokean. Farming. Betul. Bakal saling poke pokean. Genar juga. Untuk mem poke Lulu. Itu juga nanti Lulu masih bisa bertanya. Malah balik ke poke juga kan. Malah balik. Apa namanya. Deal damage. Ke Genar gitu. Kecuali nanti ada pergerakan dari Alice. Yang kita tahu Lulu walaupun. Apa namanya sustainability nya bagus. Tapi dia gak punya capability yang cukup bagus. Cuman ada movement speed buff aja gitu. Alice. Ini lead game. Kalau kita lihat dari kedua team community. Acer memiliki lead game itu yang. Bisa bilang lemah ya. Dibanding dengan Joy. Mereka punya Lulu yang gak punya damage. Mereka juga punya Jace. Dan juga MF yang nge-hit game skill ini tuh jelek. Betul. Dibandingkan Kalis lah. Betul. Kalis nya juga echo. Betul. Echo dan juga nar. Nar memiliki lead game yang masih oke. Dia sepanjang Gifts udah oke dari early sampe lead. Dan juga ketika war seharusnya bakal bagus banget disini ya. Di Jogs on Ewa apalagi. Dia punya area of effect dan CC nya itu sangat bagus. Dia punya Trash dan juga ult dari Kalista. Belum nanti juga ada Gnar. Ada at least buat nangkepin kita. Betul. Ada juga echo. Echo W nya. Yes. W nya disana. Juga slow-slow echo. Betul. Itu memang bahaya banget sih. Sementara dari Thracer seharusnya. Gimana ya. Dia harus poking dulu gitu. Dengan dia punya Jace. Dia gak bisa langsung jamin seharusnya. Tapi mereka poking. Mereka juga gak punya orang yang bisa bener-bener langsung masuk buru-buru kecuali Rek'Sai. Kecuali Rek'Sai. Kecuali Rek'Sai memang. Dan Rek'Sai ini. Apa namanya. Masih bisa di. Hindarin. Masih bisa dihindarin. Dan seandainya dia bener-bener all in. Dia pasti bisa di backing sama Lulu. Betul dan Joy juga memiliki team koma yang cukup mobile. Dengan adanya Elise, Echo. Semuanya mobile sebenarnya. Termasuk Trash yang akan membeli mobility boots. Di awal-awal biasanya. Untuk melakukan geng di mid lane. Yes. Sedangnya mobility DTSR tuh rendah. Betul memang. Dan masih menunggu disini untuk loading screen ya. Sorry. Tiga menit ya. Tiga menit. Untuk delay-nya. Ternyata di controller masih ada orang. Gue sepi banget. Perasaan. Disini game keempat ya. Di game kelima nanti bakal ada. Kane Gaming melawan RVL. Dan sementara sekarang. Kita sedang menanyakan tim terserah. Melawan The Jogs One Dude. By the way. Masih ada ini gak sih yang. Apa namanya. Hashtag KGWin. Hashtag bla 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 bla. Harusnya masih ada. Harusnya masih ada. Tapi gue gak gak bacain dari presentnya. Gak dimunculin lagi ya. Harusnya masih ada ya. Tapi kan di DTSR sih dia ngomongin kayak. Nanti di depan dukung ya. Apakah pake hashtag Alpakah Swin gitu kan. Di Twitternya kalau ada yang mau nanya. Di at lolgarudaseries. L-O-L Garuda S-E-R-I-E-S series. Mungkin si Bekti marah gitu. Wah ini Code Hunter semua gitu. Code Hunter adenya banyak skin. Adenya skin ya kan. Beda lagi bukan Code yang isinya IP doang gitu kan. Ad boost 3 biji. Iya. Ini skin gitu kan ya. Masih menunggu disini untuk delay 3 meternya di mid lane. Gimana nih kalau menurut lo. Tadi gue bilang Echo bakal mati-matian buat apa namanya. Oke dia udah ngambil last hit juga. Tapi dia sementara dia ngambil last hit. Dia bakal haras. Dia punya gap closing gitu loh. Betul. Echo sampai mungkin level 6 ya. Dia bakal agak susah untuk lawan Jace. Dan dia bakal butuh banget gang dari jungler dia. Dan juga mungkin support dia. Karena Trash bisa punya mobility itu bisa gampang ngegang mid. Jadi Echo tuh lebih diarahin untuk ngincer backline-nya MF. Mana pas teamfight Echo tinggal ke dalam. Pasti mundur semua. Pasti pas menutupin Echo. Tunggu bayangan datang meledakin diri sendiri dia. Iya sih. Betul seharusnya memang kayak gitu sih. Tapi permasalahannya adalah Kalista. Apabila ditinggal oleh Trash gitu. Kondisinya adalah harus kayak Braum-nya hilang di lane. Jangan ketika Braum sama MF-nya masih ada di lane. Terus Kalista-nya juga begitu sama Trash-nya itu bakal bahaya banget sih. Karena kita tahu Braum dia punya slow juga. Habis itu MF dia punya slow juga gitu. Dia bakal diarah sabis-abisan oleh Braum dan juga Miss Fortune disini. Tapi di masalah di tim serah tuh dia gak punya gap closer selain tadi yang gue bilang Rek'Sai. Kalau Rek'Sai misalnya ya Kalista dibiarkan sendiri. Rek'Sai pengen masuk ngejar. Dia tinggal lompat samping. Kelar. I see. Dan sepertinya sudah dimulai disini untuk game keempat. BW ke-2 LGS Season 6 masih bareng gue Just In Case dan juga Wolfie. Sebagai shortcaster anda tentunya. Dan kok orang-orangnya belum turun ya? Belum gak orang-orangnya belum turun? Belum, belum. Tapi disini udah. Tapi disini. Itu beda ya, disitu masih loading ya. Di layar ini. Di layar streaming kita udah. Jangan masuk dikit. Ya dan gue bacakan dulu untuk starting line-upnya ini. Jess-nya kok keren banget ya? Jess-nya kok palunya merah gitu sih? Iya mana? Oh itu skin. Ya itu skin khususnya dia. Oke. Apa skin? Iya. Ya skin. Special skinnya lah ya biar gak mau. Keren ya tuh ya. Kayaknya gue mau. Belum ada yang pake. Ya udah gue bacakan dulu tuh start deal nganapnya disini. Dari tim terserah ada Big Blue. Cause. Di Rek'Sai, Never. Di Jays, Peanut. Di Misfortune, terakhir ada Peel. Di Brown. Sementara dari Joy, Jogs on You. Ada Square, Dignar. Easygoing. 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 Di Alice ada Spy. Di Apple. Apa ini? I7S. I7S ya? Dia ada penuh HP dulu. HP. Apa? Oh iya iya. Oke oke. I7S. I7S di Kalista. Dan terakhir ada Goff di Trash. Oke Rek'Sai mulai dari Kruk. Alice juga mulai dari Kruk dulu. Sepertinya harus dari Red dulu. Minions have spawned. Dan gak ada swap lane. Gak ada Jungle Buddy tentunya Lulu dan Genar langsung bakal bertemu ke atas. Tapi apa Genar bakal nemenin dulu ya? Enggak seharusnya sih enggak ya. Bakal nemenin Alice dulu enggak? Enggak harusnya ya. Dan mungkin di sini kita Alice bakal agak fokus di top lane ya. Untuk Bantri Nar dari lead yang dulu. Jadi dia bakal dibel-bisir gitu ya. Bisa dibel gitu karena. Kalau nar punya lead lawan lu tuh bakal lebih gampang di laming. Juga bakal lebih nge-effect ke teamfight. Karena dia bisa ulti dengan bebas. Eh pokokal ulti. Dia nge-port dan juga enter fight dengan bebas. Ah si. Dan di barang lain kita lihat di sini masih fashion. Gusan ya kalau. Gap. Apalagi ya nge-port. Apa namanya? Efek-efek ya? Animation-nya juga bagus banget. Dan suaranya. Veigar juga. Dan aku nge-tap 2 Kalista. Kalista memang ini posisinya emang Miss Fortune juga nge-ara sih. Wah apa namanya? Walaupun dengan bukan dengan G-nya gitu. Dengan E-nya gitu. Dibilang ya. Apalagi dia Thunder Lord. Ini Thunder Lord. E- tembak. Iya dan apa namanya? Kan saya nggak lagi sih. Dan Drone juga bener-bener bener-bener mau kasih kita lihat permainannya kill. Dari tadi. Dari sconcok lepar Q-nya dan. Dan melewati di tengah-tengah antara Dress dan Kalista. 10-5 disini. 10-6. Miss Fortune 0-A mengungguli SES. Bisa dibilang. Karena memang dari tadi Kalista juga sangat berusaha semuanya. Sekarang Jace. Yang tadi ya melawan Dress. Sepertinya nggak terlalu berat-berat-beratnya ya. Bukan LAK melawan Dress. Yang Dress-nya cukup lumayan juga. Di 12-10 berbeda 3 aja. Sementara di top lane sebelah 12-11. Dikin aja masih santai-santai. Eh sepertinya disini belum ada kayak. Ada yang timpang-timpangan gitu loh ya. Belum. BW santai. Yang dari. Oh. Oh. Mengenai ternyata disana. Krof mengenai pinat. Mengenai slow disana. Pinas. Dibandingkan oleh Kalista. Sementara I-7S. Ada feel. Sementara nge-stop link. Dibandingkan oleh easygoing. Dipakai oleh Binks. Untuk menyamatkan diri. Itu itu. Kayak gue bilang. Pasti Elis pakaian ngebantu top lane. Oh. Jangan never. Panggil. Super. Dapatkan shieldnya. Never. 2. Stop it. Dan sementara di barang lane. Masih seperti tadi. Tadi. tapi yang yang gua bingung adalah dari tadi nih yang terkena aras itu adalah Kalista gitu tapi yang udah hilang hukisnya adalah Storchun Kalista masih cool kan tapi Kalista juga belum full help namun tadi Storchun gak terlalu buru-buru pake Koki ya dari top lane genar kenapa dan dia lininya gimana tapi dulu dengan Q nya genar dengan Q nya siapa yang bakal mati duluan gak siapa yang bakal mati duluan mereka bakal main aman apalagi lulu gitu ya seharusnya tadi ada pergerakan dari Alice dia tapi Alice nya sedang parted di jungle mungkin bakal ada pergerakan ke pergerakan ke bawah Rekta juga tadi baru aja dari bawah walaupun gak ada vision deh seharusnya dia berhasil ngakukan genar gak ada vision sama sekali tapi jarak dari ISFS ngga ku terau deket tempat tower yuk oh mungkin ini ya iya gak ragu-ragu dia ini iya iya lo ternyata akhir saya aku ya sekarang biasa lebar apakah walaupun CSnya enggak gue tapi kita lihat co, ini dia melempar lanternnya untuk elix, gak dan dia melempar lantern gue pikir dia mau melempar lantern bicara kan deket ya ternyata gak, tapi jangan dendam jadi geng yang gak tau eh kok mau pake dp nya lagi ke lane dia gak mau kalah si s udah udah kalah 5 si s, karena dia harus balik seharusnya ke apa namanya so, antara morelon ini kan atau aneh seharusnya morelon ini seharusnya sementara square disini sudah mulai merasakan tigilan-tigilan damage dari dulu tadi, gak ada dari sudah level 6 ya, sementara level 5 1 level disini oh misporting ada yang misporting masih bisa bertahan, walaupun tadi ada pasis dari drone i7s juga berhasil mencari heal tadi tapi itu tadi langsung dipake heal dari misporting heal dari pakaian kelas wall start channel dari heal i7s ignite ya ini harusnya kalau heal back, ini gov langsung paksa dia punya flash flash e2 betul dan sementara waktu reksai disini sudah diping sudah amelis ya sudah ada gov yang bergerak sudah ada echo juga, echo sudah diping juga di sana ada pergerakan dari echo ke arah dragon arah reksai lebih lepas ini harusnya lebih cepatnya kenapa ya dia ya dan dan sementara di barang lain misfortune sudah membeli biar swordnya vision ward juga kalis tadi mungkin disini kalau kita lihat dari item build 2 champion ya MF dan juga kalisah pinat bakal pilihnya dia mencangkannya yang lebih gede karena dia bakal dos biar sword juan dibanding dengan Icemanet tapi kalisahnya dia balik karena jarang on diantara mu disini lah dan saya masih bisa selama flash disana di burst kelas sementara waktu berarti mendapatkan izigo yang sepertinya dan there it goes first blood akhir jauh sekarang dia ambil lagi tadi izigo yang langsung ditutupin sama 4 orang dia fall off dan juga cepat dengan semua yang langsung nyusul misfortune langsung sana field juga langsung kesana iya sih emang kalau menurut gue juga di lane sekarang BF sword tapi dia enggak dia enggak beli BF sword sih pasti dia ke BFW atau RUNAN betul RUNAN betul RUNAN semungkinan juga kemungkinan besar BFW jadi demi campup bakal unggul di pinat harus ya harus ya harus pinat karena dia right clicknya itu memang ada bonus damage ketika pertama kali kena itu ya pertanyaan ke pertama ya jadi itu dipakai cuma buat arah saja itu enaknya sebenarnya itu tinggal tembak champion tembak drift tembak champion lagi iya iya harus buat digantian gitu loh jangan saku terus-terusan gitu memang teknisnya saat saya di enak di musik dan kita bergerak kepada main lagi sana Kaliton dan juga terutama square dia bakal balik dan itu lucu banget kalau portnya gue gak bohong itu lucu banget terkenal ada build yang terkena slow dan ada lantern yang sangat bagus iya iya dia tarik-tarikan sih ya ada lantern ditarik kalau trashnya yang masalah trashnya ditarik ulti iya main blow itu kayak misalnya si trash selalu maju ditarik lempar ke belakang trashnya lempar lagi lantern dia tarik-tarikan gitu kan dan itu gue harus sadar itu dan sementara Pinat di barang lane berusaha buat mengarah lagi mungkin tapi dia bener-bener 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 sama Pinat brother of kita lagi-bener bertemu dengan Gus Gus ngomong-ngomong masih ada Jace di belakangnya dan itu bisa dikasih tadi mungkin dia mau lebih mau buat finishing tapi dia berharap Gus bisa sekarang karena 1-1 tadi first blood diambil oleh Rekshai di top lane ada pergerakan dari Rekshai di sini juga ada NAR sepertinya nggak bakal bisa dikul gue tarik omongan gue lagi gimana bisa dikul eh dari binggu lalu yut lu salah pula yut lu bisa dikul 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 NAR sudah jadi Mega oh disana mengenai 2 braun Miss Fortune masih di tarik disana oleh SMM dan ada heal ada TV disini dari NAR selesai ada Phil dan juga Pinat kenarnya langsung jadi kecil itu sayang banget itu saya nggak belum bisa ulti ternyata dan Phil sudah ada Alice juga menangkap Phil disana Phil harus mati Miss Fortune Pinat masih bisa kabur seperti itu sumpah sayang banget gue udah kayak wah ini dulu double kill iya iya gue baru mau ngomong 2 double kill nih pop jadi kecil tapi follow up yang bagus ini easy going mungkin dia udah liat ya wah ini kayaknya udah mau jadi kecil di follow up dan dapet juga ada Rekshai bener bener ngehantuin easy going deh bener-bener menghantuin easy going 31 36 1 1 di Rekshai 0 1 di sini dia mah belum jadi finderhook malah si siapa Alice nya sementara Rekkai sudah menyelesaikan finderhook nya sementara dulu nyantai aja di top sudah menyelesaikan Frost Queen claim nya eh tuh dan juga punya unggul CS 20 biji yes karena karena Gennar tepe dia 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 dipaksa pulang berapa kali tadinya berapa kali juga di sana tadi juga ada Rekshai yang aku top lane kan buat ngebantu ya lalu sementara death sentence yang bagus sekarang mengenai vill dan splash ganda usuri ya tapi berlakun splash cepat dan dulu seperti yang aku bilang dia dia belum mau dia belum mau di sini dia menang sementara di lane spy juga jasus ini never itu enak oke dia bisa dia bisa mencet damage kalau dbdk kalian bisa dan sekarang easy boy dan juga ada situasi tapi kalau disini ada rl sementara di belakang easy koik masih bisa kabur masih bisa kabur ada heal ada heal sementara dari i7 kita lihat kalisam dan juga ada reform dan tadi timban cukup catakan dari joy dimana mereka tadi kepisah banget dan satu per satu aja bukan bareng-barengan dan tadi emang kelamaan follow upnya terlalu lama maka buru-buru di follow up sama banyak jadi follow up sudah selesai makanya dua-duanya ada yang ketan dan support ini juga kayaknya gak perlu untuk ngeluarin ultimate sekarang dia pinter dan bagus kayak auto position dia karena range ultimate itu panjang banget kan untuk menyelesaikan tadi siapa? Alice harusnya juga sadar kalau mereka menyusul terlalu lama jadi harusnya dibiarkan mati tadi jangan disusul rame-rame oke 41 sementara langsung TSR memimpin di menit 12 ini untuk gold juga deh ini banget ini buat menit 12 dia hampir 3000 disini 3.000 mengungguli 3.000 gold 1 item bisa dimulai item dan sementara gold disini berantem nih apa namanya di ward perang-perang ward dan dulu masih seperti tadi disini NAR yang bikin magic rational itu untuk asmatinya oh biasa banget Mercury dan that sentence garis Kalista apa kabar disini belum diselesaikan biotrk nya sementara sudah ada essence diselesaikan oleh next fortune segala itu core item next fortune jadi meskipun dimana Kalista belum ada item walaupun jadi sepatu nya belum iya bahkan disini sword nya sudah membeli sepatu gitu loh karena dia 3.0 tadi sih yoh dan sementara sudah di ping disana Alice posisinya Alice posisinya Alice terlihat sepertinya dan Jayce dia bergerak ke atas eh mau mendapatkan tanda ini harus dicukup di mid lane tarap top dihancurkan oleh dulu ya harus dihancurkan oleh dulu gak ada yang follow up gak ada yang 6 menit di genar nerelah dihancurkan aja terus kelihatan ternyata disana bikin masih ada ward nya ya tapi kita balik lagi ke second ghost dalam keadaan bayar sepertinya penamping old langsung dimakan oleh Kalista right click Kalista mencukupada pinup disini kita lihat siapa yang berbahaya disini pinup right click berhasil di kill gak disana miss fortune berhasil mengkill Kalista mengekrak berhasil mengkalahan kematian dari Kalista disana karena ada never disini berada di tengah berhasil di kill all easy going dia di tengah banget nih untuk seorang Jayce iya dia terlalu depan dan bisa di encar sama semua orang adi sementara meanwhile in top lane gitu benarnya juga dulu cuma kita kalau lihat lulus sebagai cemian skill setia masih pun dia fat masih pun dia punya CS banyak tapi baik lagi dia cuma lulu bagaimanapun dia gak bisa carry game gitu kalau menurut gua dimana apa TSR TSR disini kepikirannya adalah lebih dia lebih ke split betul oke lebih split tapi dia kenapa harus bikin FQC split push iya iya itu kan kayak dia bikin item utility untuk split push gitu loh karena kayak gimana ya potensinya malah gak lo pakai hilang kalau mau beli itu ya sekalian buat ngegang lead buat bantuin tepek ke bawah iya iya seharusnya dibantu tadi ke bottom lane seharusnya bisa dimenangin sih menang dapet tower iya tapi dia atas dapet surat status di atas emang cukup efektif untuk kenaranya juga cukup keteteran terus lawan dia kan 40cs dia kalah benar belum enggak siapa tempat ada di 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 ada reksai juga ternyata itu timing megana resi bagus banget itu bener-bener perfect timing the real definition of perfect timing bener-bener ya reksai walaupun untuk raid pertama itu sudah hancur masih menghantui top lane masih ngebantuin mungkin mereka lihat square sebagai ancaman terberat mereka makanya bener-bener diincer abis-abisan yang dimana juga barang lane ya dia gak memerlukan reksai dia udah menang banyak dia udah menang item disini miss fortune-nya yang menjadi permasalahan yang harus dibantu adalah Jayce sekarang kita lihat disini never skillshock dari Allison juga mengenai disana flash burn even flash tapi mereka buang semua masalahnya tadi eh QQ makanan kena yang harus dibantu adalah Jayce nya disini walaupun dia ada yang gak kalah CS tapi kita belum melihat permainan dari Jayce yang sepertinya bebas jalan-jalan pada kuret pertama disini datang juga menikah siapa-siapa ini terkena agro disana kok sudah berkadang bahaya Eko tapi kalau mau ngeliatan gue nampak dema jangan harus merelakan kuret pertamanya seharusnya disini join 5-3 sehingga kalau waktu berbeda tidak bedanya hampir 6.000 betul karena objektif kontrol dari TS nya juga enak iya 3 tower heart dragon CS yang juga jauh banget iya permasalahannya adalah dari tadi itu TSR war itu selalu paling banyak itu lepas iya karena itu gak pernah banti sama sekali dia benar-benar apa namanya fokus itu split push split pushing top lane-nya gitu tadi sayang sih kalau dulu yang dapet seri final itu lebih parah lagi iya iya timnya sudah mulai bergerak ke top disini gue temenin dulu dan mendapatkan square disini from old misfortune yang mendapatkan kill ya bisa betul kill secure kill secure secure itu kayak main edikin tinggal klik kanan sekali tidak mendapat masalahnya frostednya apa namanya sakit fortune iya itu kayak frostednya itu benar ya tadi kenapa si gov ngelewatin persis sebelah kazi yang lagi back lagi tele ya dan sementara di bottom lane kita lihat binks terkena raikin dari kalista ini bukan pertanda yang bagus seperti ada flash disana ayahnya sudah dipecahin masih ada cue gak disini dari binks oh berhasil ternyata disana berhasil memalas kalista disana ya karena demasi juga belum ada sih bisa dibilang walaupun ada biotrk dan ever disini sayang sekali kalau kita ada mungkin split buff gak berhasil menghindari alice baik sekali tadi disana timingnya sangat luar biasa bagus gitu ya dari guinya dulu betul sih tadi pas banget kemudiannya abis mendapat permasalahannya adalah kalista apa namanya memakai e-nya duluan itu belum pecah gak mati iya pas pecah itu dia gak mati justru main damage dari kalista pecahnya itu iya dan ketika apa namanya ketika udah pecah pull down gitu kan e-nya jadi itu cuma right click biasa aja gitu oke tujuh empat sementara waktu jaze disini kosong dua yang pernah menjadi permasalahan dari tesser satu-satunya adalah jaze dan mungkin dan mungkin apa namanya kita melihat tadi ada lulu yang bergerak kepadam lain dan dia mendapatkan perlawanan yang cukup berat dari kalista gitu loh kalistanya udah dapet item lulunya nanti bakal ke tesseran seharusnya sekarang dia punya apa nabio trk juga gitu yang mereka memberikan game dan call juga dan apa namanya kalisa dengan e-nya juga memberikan school gitu tadi ini terus terang cukup berteteran jadi bilang nggak nggak seenak dia di top gitu loh tapi dulu dia langsung bergerakkan top lagi dia cuma kayak setnya kebawah udah berkill kembali ke rumah dia gitu dan crash dulu juga belum ancur di top jadi dia harusnya menyelesaikan crash dulu sekarang never disini oke udah pasti mati udah pasti mati sekarang kita lihat close mesin menjar pinat disini hee sudah dipakai pahe disini mesin menjar pinat dan shutdown berhasil mendapatkan misfortune disana sementara waktu kita lihat easy going harus menjaga jarak sepertinya khas disana terkena stun dari genar terkena ult dari genar sementara peel peel apa lulu disini emang kalau dikejar sepertinya peel terlebih dahulu disini dan flash-flash kejaka gue kalau menurut gue lulu merupakan pilihan yang lebih bagus iya juga lebih untung kalau dibunuh iya karena lulunya bebas dia masih bisa ngasih buff ke peel kalau si peel itu cuma bisa slow doang iya betul sekali tapi nevertheless fight yang bagus dari joy dapet kill yang bagus juga pergerakan spy juga bagus tadi fight yang bagus dari joy dan fight yang jelek dari tim terserah never berkali-kali ketangkap mulu ketangkap mulu dan gimana ya itu kematiannya gak perlu gitu betul justru mereka butuh never itu untuk poking di awal-awal poking sama bing seberdua betul justru dia mati duluan awal-awal iya dia kayak terlalu depan sih dia kayak harusnya apa namanya menjaga jarak dikit poking 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 tapi kenapa ya abis fight itu goldnya masih tujuriku di asset karena tiga towernya tuh dan ada dragon di sini dragon kedua untuk tim oke dan santas gak mengenai disana ada titi dari nar dan ada ghost disana berusaha untuk mengflow skill sementara miss fortune ultimate disana langsung disamper sama square ghost kita lihat dalam keadaan B masih maju dan crash berhasil di kill kehilangan tiga disini joy bakal kehilangan empat bakal kehilangan lima dari fight yang bagus mereka true permasalahannya adalah tiba-tiba genarnya maju gue aja kaget genarnya maju serius loh dia bener-bener commit buat ngehentiin miss fortune temennya di belakang pada ngeliat ini ya betul dia gak pake ulti masalahnya dia gak ada ulti dia cuma maju pukul yang lain tuh gak bisa lewatin tebingnya dan si golf juga udah keburu buang crash di awal-awal pas dia mau nge e-brom ke stunnya echo enggak kena tapi itu buang banyak banget di awal mereka udah sekarang sebenarnya mereka masih paksa fight itu kalau menurut gue miskomunikasi iya betul genarnya miskomunikasi temennya ada di belakang mungkin kalau dia punya ulti itu oke dia ulti soal lima-limanya mereka sempat nyusul ini dia maju cuma ngepukul ms doang udah ini sempat di burst baru tinggalnya pada nyusul dan golf dengan darahnya sedikit gitu aja dia maju lagi dia maju lagi terpaksa buat temenin genarnya kayak gitu karena ada Baron tuh dia ada Baron Nasher yang kalau dipanggil Kumar Kumar kaya jangan kita bawa kesini banyak penonton di bawah umur 13-6 disini posisinya dan juga Baron buff harusnya bakal ngapus mana disini baron lane turet 200 juga belum hancur masih belum hancur dan kenar menceng banget disini harus kalau mau ngadu farm eh ngadu push sama dulu juga udah kalah susah dia kalau mau ngadu push jadi mau gak mau memang harus Joy harus cari teamfight harus cari teamfight atau pick kok iya counter seharusnya ngeconversi dia stay di stay di turret habis itu dia teamfight tapi mereka punya baron buff serang dia bakal ngepush dua lane disini lebih tepatnya mid lane dan juga top lane disini lulu di top lane dress of the team dari tim terserah mid lane kita sedang sedang dengan mudanya sentara lulu di atas sudah jadi meganar ya genarnya dan ini yang bagus kayak gini jaze mana ngeging range langsung topping seperti itu spy dia maju ke depan dan sementara miss portion sudah mengeluarkan ultimatnya kalista disebelah kiri kita lihat berhasil di burst berhasil di kill disana oleh never dan double kill dari jay spryce berhasil membunuh brown miss fortune juga mendapatkan ellis disana spy harus mati sepertinya gak belum belum mati dan kehilangan 4 dari joy dan harus mati kehilangan 5 disana plus betul lagi-lagi teamfight yang dipertanyakan dari joy mereka masuk atau persatu dan masih atau persatu juga betul sekali 18-7 disini dan sepertinya mungkin bisa di end ini pasti di end karena mereka diomber juga push power yang cukup dan lagi-lagi ada TSR menang yang cukup jauh melawan joy tapi ini merupakan kekalahan pertama dari joy betul karena ini match pertama mereka di bikini betul mereka masih punya satu match abis ini mereka masih punya satu match abis ini tapi di COD sebenarnya di awal juga bisa dibilang cukup imbang sebenarnya terlihat terlihat imbang tapi gak ternyata kita lihat perbedaan goldnya jauh banyak loh walaupun killnya gak begitu banyak tapi dari objektif dan juga CS farmingnya jauh kita lihat killnya cuma beda 2 tapi kita lihat perbedaan gold dari timnya itu beda 4.000 memang disini TSR sudah mengungguli dari awal game bisa dibilang dari gold dan segala macem dan kalau gitu untuk next game next game kita bakal ada match of the week disini karena e-gaming melawan tim revival e-sport tentunya yang bakal yang sudah kalian tunggu-tunggu disini untuk match of the week ini bakal seru banget tapi sayang bukan kita yang nge-cash tapi Wibi dan juga Jeremy T-Bolt disana dan kalau gitu kita bakal balik sebentar lagi ya untuk match of the week selamat menikmati